Salam Saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saudara, sekecil apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita, yang ada di tangan Saudara, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan komitmen untuk lakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, Saudara. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan yang besar yang Tuhan berikan untuk kita dipercayakan untuk hal yang lebih besar lagi daripada hari ini. Satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang raja yang bernama Daud. Kita tahu kisahnya, Saudara. Kalau kita tahu bersama bahwa Daud itu memiliki saudara-saudara yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang tentara-tentara dari kerajaan Saul, kerajaan Israel yang luar biasa. Nah, tapi kita lihat bagaimana Tuhan memilih Daud dari hal yang kecil, Saudara. Nah, kita tahu bersama bahwa Daud itu adalah seorang yang dipercayakan oleh ayahnya Isai untuk mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja, kata firman Tuhan. Tapi yang kita tahu bersama bahwa ternyata walaupun 2-3 ekor yang digembalakan oleh Daud, tapi Daud melakukannya itu dengan segenap hati. Sekecil apapun yang diberikan kepadanya, kepercayaan penggembalaan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu diberikan kepada dia, dia lakukan itu penuh dengan tanggung jawab, Saudara. Kenapa saya katakan penuh dengan tanggung jawab? Karena Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa ketika Daud sementara mengembalakan kambing domba, kadangkala ada binatang buas yang datang, baik singa, beruang, yang ingin membahayakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja. Dan Daud dengan penuh tanggung jawab melindungi, bahkan dikatakan dia seringkali bergulat dengan singa dan beruang untuk mempertahankan nyawa dari 2-3 ekor kambing domba itu. Kecil, Saudara. Dan saya pikir bahwa seandainya waktu itu Daud memiliki handphone Android atau iPhone, mungkin dia bisa berbangga dia foto, dia selfie dengan singa yang dia sudah kalahkan atau beruang yang dia sudah kalahkan. Singa itu bisa menjadi bahan berita buat ayahnya ketika dia melaporkan kepada Isai, ayahnya tentang bagaimana apa yang dilakukan di Padanggurun. yang jauh dari semua orang, jauh dari perkampungan pada waktu itu. Nah, tapi kita lihat bagaimana Daud bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan oleh ayahnya itu. Sehingga dia lakukan itu dengan baik, dia jaga dengan betul, dengan benar, sampai dia pastikan kambing domba yang 2-3 ekor itu aman di dalam pengembalan Daud. Nah, Isai ayahnya, saya tidak tahu kenapa Daud yang dipercayakan itu, tapi saya tahu bahwa itulah bagian dari proses Daud. Daud dilatih oleh Tuhan di Padanggurun yang tidak ada sama sekali orang yang bisa melihat dia ketika dia bergulat dengan singa, ketika dia bergulat dengan beruang. Itu hal yang spektakuler, yang luar biasa untuk seorang penggembala yang cuma 2-3 ekor saja. Dan saya pikir bahwa Isai mungkin tidak akan mempersalahkan Daud ketika mungkin dia tinggalkan kambing dombanya yang 2-3 ekor itu ketika dia melihat betul tentang buas. Isai mungkin lebih mengutamakan keselamatan Daud. Tapi kita lihat di sini bagaimana Daud mempertahankan itu semuanya dengan luar biasa. Nah, kapan kepercayaan yang besar diberikan oleh Daud? Kapan kesempatan yang besar diberikan oleh Daud? Nah, ketika satu kali bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul akan berperang melawan orang Filistin. Ada seorang andalan atau jagoan dari Filistin yang bernama Goliat. Dikatakan bahwa sudah berhari-hari dia menantang tentara Israel, bahkan panglima-panglima perang dari Raja Saul dia tantang itu semuanya untuk menghadapi dia. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu bahkan berani untuk menghadapi Goliat. Tapi ketika itu Daud ketika disuruh ayahnya Isai untuk pergi melihat. Saudara, perhatikan bahwa Alkitab menuliskan bahwa Daud hanya disuruh untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya yang di medan perang sekaligus membawa makanan. Dan ketika dia datang ke sana, dia lihat kondisinya. Nah kenapa tentara Israel dan bahkan semua panglima-panglima perang dalam keadaan ketakutan. Bahkan Saul pun mengalami ketakutan. Oh ternyata setelah dia tahu, ternyata ada seorang andalan atau jagoan dari orang Filistin, bangsa Filistin yang bernama Goliat menantang mereka dan tidak ada yang berani maju. Daud menyerahkan dirinya, bahkan Daud datang kepada Raja untuk mempercayakan dirinya untuk menghadapi Goliat. Walaupun awalnya Daud itu ditertawahin, saudara. Walaupun awalnya mungkin bagi pandangan Saul, badannya yang Alkitab mengatakan bahwa Saul itu masih kemerah-merahan, dia masih sangat mudah. Bahkan menurut Saul dan juga kakak-kakaknya, Daud hanya seorang penggembala. Dia bukan seorang yang dilatih untuk berperang. Tapi ini hal yang saya mau katakan buat kita, saudara. Saya yakin Daud tidak pernah tahu juga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya pada saat itu. Bahkan kakak-kakaknya, Isai, ayahnya tidak pernah tahu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Kepercayaan yang besar, ketika situasi yang genting, di mana semua orang takut menghadapi Goliat, Daud datang dengan beraninya untuk menantang Goliat. Kenapa Daud berani? Karena Daud tahu juga bahwa Tuhan melatih dia di Padanggurun untuk menghadapi singa dan beruang. Ketika menghadapi binatang-binatang buas, Daud mengalahkan mereka. Yang saya mau bagikan buat kita, saudara. Bahwa sadarkah kita bahwa kadang-kadang Tuhan melatih kita di Padanggurun. Padanggurun masalah, tantangan, lewat kepercayaan yang kita diberikan oleh Tuhan. Walaupun itu kecil, kita lakukan itu dengan segenap hati. Mungkin prosesnya sangat panjang. Mungkin prosesnya sulit, saudara. Ketika kita lakukan kepercayaan itu, walaupun mungkin hal yang sangat kecil di pemandangan manusia. Sama seperti Daud ketika dipercayakan untuk mengembalakan kambing domba yang cuma dua-tiga ekor, bukan dua-tiga ribu, dua-tiga ekor. Tapi bagaimana Daud melakukan itu dengan segenap hati. Dan ada satu momen di mana ketika Tuhan izinkan bangsa Israel dalam ketakutan yang luar biasa untuk menghadapi Goliat, Tuhan berikan jalan dan kesempatan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Bukan soal mengalahkan Goliat. Tapi ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk dipromosikan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Mulai saat itu ketika dia mengalahkan Goliat, mata dunia, mata orang Israel terpandang berpusat kepada Daud. Sehingga Daud dikatakan sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Filistin, khususnya dari tantangan si Goliat tadi. Artinya bahwa jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil yang dipercayakan kepada saudara. Jangan pernah remehkan setiap proses yang saudara lewati dalam hidup saudara. Daud tidak pernah meremehkan proses ketika dia ada di Padanggurun mengembalakan kambing domba itu. Daud secara tidak sadar, Tuhan sudah melatih dirinya. Tuhan sudah memproses dirinya ketika menghadapi singa dan beruang. Daud tidak perlu melewati pelatihan tentara pada waktu itu. Tapi Tuhan sudah melatih sendiri Daud di Padanggurun ketika dia bertarung melawan singa dan beruang. Itu merupakan cikal bakal bagaimana Daud mengalahkan Goliat saudara. Yang paling utama adalah Goliat datang dengan kekuatannya merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi Daud datang bukan dengan kekuatannya, tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Seberapapun yang saudara dipercayakan, sekecil apapun itu, lakukanlah itu dengan segenap hati. Karena saya percaya, satu saat ada satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan banyak kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kita, asalkan kita setia dalam hal-hal yang kecil. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, kepadanya akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Setialah dalam hal yang kecil, sampai kapan? Sampai Tuhan akan percayakan satu saat hal-hal yang besar bagi saudara dan saya. Karena saudara setia dalam hal yang kecil, saudara diproses untuk menjadi pribadi yang luar biasa, karena percayalah bahwa proses-proses yang kecil itu akan mengerjakan karakter yang besar dalam hidup kita semuanya. Asalkan kita setia, asalkan kita pegang janji firman Tuhan, lakukan dengan segenap hatimu, lakukan dengan penuh tanggung jawab, biarkan Tuhan yang akan memberikan dan memberikan penilaian buat kita. Biarkan Tuhan yang mereport apa yang saudara kerjakan selama saudara ada di tengah-tengah dunia ini. Sampai saatnya Tuhan berkata, ini bagianmu. Sampai saat Tuhan berkata bahwa engkau sudah layak dipercayakan pada hal-hal yang besar. Saudara kesan Tuhan, semoga kebenaran ini bisa memotivasi kita untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia. Meskipun hari ini engkau mungkin masih dipercayakan hal-hal yang kecil. Tapi setialah dan bertanggung jawab. Karena satu saat kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, itu adalah kairos yang terindah buat kita. Dia akan percayakan kita kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Asalkan engkau tetap setia di dalam kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara yang diberkati lewat kebenaran ini, saudara bisa like channel saya. Dan juga saudara bisa subscribe. Tombol subscribe yang ada loncengnya, saudara. Dan juga saudara, kalau saudara merasa diberkati, saudara juga bisa bagikan video ini kepada orang-orang yang saudara kasih. Sehingga semakin banyak orang yang akan diberkati dan dimotivasi lewat tayangan video ini. God bless you, saya berdoa. Biarlah Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amen.